Hai baiklah untuk video kali ini kita akan membahas tentang pergeseran kestimbangan setelah kemarin kita belajar kestimbangan kimia kita sudah tahu pengertian kestimbangan kimia kemudian tetapan kestimbangan ada KC KP hubungan KC dan KP kemudian dirajar disosiasi sekarang kita masuk ke pergeseran kestimbangan nah yang pertama kita harus tahu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kestimbangan kimia itu faktor-faktor yang mempengaruhi oke faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama ada perubahan dari konsentrasi kemudian suhu yang ketiga ada tekanan kemudian yang terakhir ada volume nah empat faktor ini nanti yang mempengaruhi pergeseran kestimbangan nah sekarang reaksi kestimbangan ini dapat berlangsung dua arah kita sudah tahu yang kemarin sudah saya jelaskan reaksi berjalan dua arah atau yang kemarin ya betul apa reaksi berarti bisa ke arah rehatan bisa ke arah produk dia berlangsung atau berjalan dua arah nah ketika reaksi ini berjalan dua arah kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya dia ditambah konsentrasinya ditambah suhunya tekanannya volumenya maka reaksi itu akan bergeser nah sesuai asas lekat liar menyatakan bahwa apabila dalam suatu sistem kestimbangan yang sedang berlangsung dilakukan aksi dilakukan aksi itu maksudnya ditambah konsentrasi atau ditambah suhunya gitu maka akan timbul reaksi dari sistem itu berarti reaksi dari sistem itu akan memberikan reaksi balik sehingga pengaruh aksi itu dapat diperkecil atau dengan dengan kata lain yang lebih sederhana itu begini dalam sebuah sistem dalam sebuah sistem kestimbangan kestimbangan sebuah sistem ini akan menjaga akan selalu berusaha mempertahankan atau menjaga mempertahankan tahankan kestimbangannya ketika dia diberikan apa tadi ya diberikan aksi-aksi ini ketika diberikan aksi konsentrasi suhu tekanan volume dia akan selalu mempertahankan kestimbangannya dengan cara apa dengan cara dia melakukan pergeseran maka akan mengalami akan mengalami pergeseran nah dia akan mengalami pergeseran kestimbangan itu sehingga dia dapat membentuk kestimbangan yang baru membentuk kestimbangan nah itu tadi pergeseran kestimbangan saya ulangi lagi kenapa kok harus ada pergeseran kestimbangan itu ya karena karena sistem kestimbangan sendiri itu akan menjaga kestimbangannya dan ketika dia dipengaruhi oleh faktor-faktor ini ada konsentrasi suhu tekanan dan volume maka dia akan mengalami pergeseran sehingga dia akan membentuk kestimbangan yang baru nah itu adalah pengertian dari pergeseran kestimbangan untuk video berikutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mengaruhnya ada konsentrasi suhu tekanan dan volume terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati